Agama rata-rata mengutakan kata harumah, diharamkan, atau tidak boleh. Bahasa yang lebih sederhana lagi, itu dilarang. Dilarang. Dilarang melaksanakan empat hal. Jadi orang yang tidak punya wudhu, tidak boleh melakukan empat hal. Apa itu yang pertama? As-salatu. Haram, terlarang, tidak boleh dilakukan yang pertama, sholat. Baik sholat wajib, maupun sholat sunat. Baik sholat yang hukumnya fardu'ain, demikian pula hukumnya fardu'kifayah. Baik sholat adaan, maupun sholat kadaan. Seperti yang kita sampaikan sebelumnya, Termasuk di dalamnya adalah pelaksanaan sholat janazah. Selama kita mengatakan sholat, Maka orang yang tidak punya wudhu, Itu tidak boleh melakukan sholat. Sholat apa saja? Baik sholat fardu' sunat, Fardu'ain, fardu'kifayah, Adaan, kadaan, semua tidak boleh dilakukan. Kalau seseorang tidak punya wudhu. Kalau seseorang tidak punya wudhu. Ya. Tentu ada pengganti wudhu bagi mereka yang terhalang untuk menggunakan wudhu. Ada. Yang kedua, Dilarang juga atau tidak boleh juga diharamkan pula, Adalah, Wattawafu. Ya tawaf. Dilarang melaksanakan tawaf. Tawaf ini tempatnya hanya di sekitar Ka'bah saja. Jadi tidak ada istilah tawaf dalam hal ibadah. Tidak ada istilah tawaf dalam hal ibadah. Kecuali bila dilakukan itu di sekitar Ka'bah. Dan setiap tawaf mesti harus punya wudhu. Ini tawaf ini macam-macam juga. Ada namanya tawaf rukun. Yang kita kenal dengan istilah tawaf ifadah. Bagi mereka yang melaksanakan haji. Ada namanya tawaf kudum. Sama kalau kita baru masuk di masjid. Itu namanya sholat sunat tahiyatul masjid. Ya tawaf kudum. Bagi mereka yang haji ifrad. Jadi kalau pertama kali mereka masuk ke Mecca. Lalu kemudian mereka melaksanakan tawaf. Kalau niat niat haji. Maka itu bukan tawaf ifadah namanya. Tetapi dia namanya tawaf kudum. Tawaf papadiyolo. Atau bisa dikatakan. Dia semacam dia masuk ke masjid. Dia melaksanakan sholat sunat. Tahiyatul masjid dulu. Sama bagi kita. Kalau masuk ke masjid. Kan ada beberapa sholat sunat di situ pak. Kalau waktu yang kita lihat itu masih lama. Masih lama. Beberapa hal. Misalnya. Bapak-bapak dan ibu-ibu. Ada bermudu nanti di masjid. Kalau kita datang ke masjid. Itu beberapa sholat sunat yang bisa kita lakukan. Pertama. Sholat sunat wudhu. Sampai kapan sholat sunat wudhu itu bisa dilakukan. Wulamak kita berbeda pandangan. Ada yang mengatakan. Setiap selesai kita berwudhu. Dianjurkan untuk melaksanakan sholat sunat wudhu. Ada juga. Yang karena panjang perjalanan. Nah itulah sebabnya. Eh tidak boleh kalau tidak dalam kondisi darurat. Atau dingin sekali. Kita dilarang itu mengelap. Mengelap badan. Dari bekas air. Wudhu. Karena ulama sebagian mengatakan. Selama masih basa anggota badan kita. Maka hukum melaksanakan sholat sunat wudhu. Itu masih bisa dilakukan. Satu. Yang kedua. Sholat yang bisa kita lakukan setelah masuk ke masjid. Adalah sholat sunat tahiyatul masjid. Sama tadi ini kalau kita masuk di. Baitullah. Baitullah. Begitu kita masuk. Kita dianjurkan untuk melaksanakan tawaf. Qudu. Jadi. Sama statusnya dengan sholat tahiyatul masjid. Setelah selesai tahiyatul masjid. Eh masih ada waktu. Untuk melaksanakan kebeliah. Bisa kita melaksanakan kebeliah. Jadi sebelum kita melaksanakan sholat wajib. Itu ada berapa sholat yang bisa kita lakukan. Selama kita punya wudhu. Terima kasih. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih telah menonton!